Intro Bahwa ada hal-hal yang proditas kami lakukan dan itu direncanakan sejauh itu akuntabilitasnya bisa dilakukan, kami akan melakukan. Kondisinya itu juga masih belum pas untuk melakukan pergantian orden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kerap membuat heboh publik. Saat negara tengah kesulitan menghadapi besarnya subsidi bahan bakar minyak, DPR malah memikirkan pengadaan tak masuk akal. Beberapa bulan lalu DPR melakukan pengadaan anggaran gorden rumah dinas anggota DPR yang dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai 43,5 miliar rupiah. Hal ini diakui oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Dia mengungkapkan sebelumnya gorden yang ada berjenis fitrase dan blight merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010 yang saat ini terdapat di rumah jabatan anggota Kalibata dan Ulujami. Persoalan ini membuat gaduh publik sehingga pada Mei 2022 rencana pengadaan tersebut dibatalkan. Horden itu merupakan hal yang penting tetapi tidak esensial dalam artian bahwa dengan tidak mengganti horden dan banyak diantara rekan-rekan, sesama anggota DPR juga sepakat bahwa itu tidak perlu dilaksanakan segera karena yang sekarang saja sudah memadai. Lalu bagaimana dengan dana pensiun DPR seumur hidup? Padahal masa jabatannya hanya 5 tahun per periode. Banyak yang merasa ini pun tidak adil. Hal ini berawal saat pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun PNS yang senilai Rp2.800 triliun karena menjadi beban negara. Pembahasan dana pensiun PNS tersebut telah menyeret ke dana pensiun DPR yang dinilai juga turut membebani negara. Bisa dibayangkan enggak sih dengan gaji pokok 4,2 tiba-tiba dia mendapatkan pensiun 1,8. Itu artinya dia kan harus mengurus BPJS. Dia anggap jatuh miskin dari sisi pendapatan yang baru. Padahal dia tidak masuk dalam kategori dibawa ke miskinan. Sehingga memang tidak layak anggota DPR itu dapat dana pensiun. Anggota DPR RI yang hanya menjabat 5 tahun namun mendapatkan gaji pensiun seumur hidup mendapat sorotan warganet di media sosial. Warganet menganggap uang pensiun DPR yang dibayarkan seumur hidup tersebut juga membebani APBN. Sejumlah tokoh juga ikut menyoroti dana pensiun DPR. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu juga menilai bahwa pemberian pensiunan anggota DPR dan PNS dinilai tidak adil. Said Didu lewat akun Twitternya menggambarkan ketidakadilan tersebut dengan mengilustrasikan asumsi masa kehidupan di dunia, baik PNS dan wakil rakyat pada umur 70 tahun. Susi Puji Astuti, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019, adalah salah satu yang menyuarakan perubahan skema pensiunan yang ditanggung negara. Bahkan menurutnya, anggota DPR dan Menteri tidak perlu lagi menerima uang pensiun dari negara. Anggota DPR mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara. Bila ditelusuri lebih jauh, tunjangan yang didapat anggota dewan sangat fantastis. Ya, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai macam tunjangan. Bila ditotal, tunjangan dan gaji anggota DPR atau take home pay mencapai lebih dari 50 juta rupiah dalam sebulan. Hal ini diakui oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai wacana penghapusan dana pensiun DPR agar tidak menjadi beban APBN patut dilakukan. Bahkan menurutnya sangat tidak pantas jika nanti ada anggota DPR yang menolak wacana tersebut. Bagi saya kalau itu kontra, kita terhadap kondisi sosial ekonomi kita kan tidak nyambung sebagai anggota DPR. Loh, masa anggota DPR masih menuntuk? Kita kan sudah dapat take home pay. Gaji boleh 4,2, tapi yang dibawa pulang kan 55 juta. Belum reses, yang kewajiban turun ke daerah, belum kunjungan komisi. Kita kan harus fair juga. Rasa malu pada diri sendiri kan harus ditumbuhkan. Dan semua anggota DPR saya pikir sepakat. Said setuju skema yang diterapkan saat ini tidak adil. Pasalnya PNS harus memiliki masa jabatan 20 tahun untuk bisa mendapatkan dana pensiun. Sedangkan seluruh pejabat negara tetap akan mendapatkan dana pensiun meskipun hanya memiliki jabatan selama 5 tahun saja. Semua anggota DPR, semua pejabat negara, BPK, MK, semuanya OJK sama, semua sama. Kan dia anggota DPR, politisi, dia masuk di lembaga legislatif, tapi seperti yang dipilih oleh DPR, political appointee, dia kan 5 tahunan juga. Dia dapat pensiun juga. Sama kalau itu. Memang dalam kondisi seperti ini itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Karena ada yang bekerja 20 tahun, 25 tahun baru dapat pensiun, tiba-tiba karena pejabat negara 5 tahun bekerja dapat pensiun. Itu is not fair untuk kondisi kita saat ini. Ada pun rincian gaji dan tunjangan anggota DPR untuk periode 2019 hingga 2024 diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI tahun 2010 tentang gaji pokok dan tunjangan anggota DPR. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000, gaji anggota DPR ditetapkan sebesar 4,2 juta per bulan. Gaji anggota DPR untuk pokok didapatkan lebih tinggi untuk posisi ketua DPR, yakni sebesar 5,040,000 per bulan. Lalu wakil ketua DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,620,000 per bulan. Penghasilan sebagai anggota Dewan juga berasal dari uang sidang yang memiliki paket 2 juta persidangnya. Begitu pula uang perjalanan dinas sebesar 3 juta hingga 5 juta rupiah perharinya. Uang perjalanan dinas pun ditetapkan berdasarkan tingkat daerahnya. Misalnya daerah tingkat 2 sebesar 4 juta rupiah dan tingkat 1 sebesar 5 juta rupiah. Semua penghasilan tersebut belum termasuk tunjangan lainnya, seperti tunjangan kehormatan, jabatan, komunikasi hingga tunjangan melekat anak dan istri. Di luar semua itu, DPR juga masih mendapatkan fasilitas rumah dinas beserta anggaran pemeliharaannya yang diberikan setiap tahun. Lalu saat pensiun akan tetap diberikan gaji sebesar 60 persen dari gaji pokok. Hal ini berasakan surat menteri keuangan pada tahun 2016 dan surat edaran set jen DPR RI pada 2010. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. Lantas, berapa uang pensiun yang diterima oleh DPR? Sebenarnya penyaluran pensiunan DPR serta lembaga tinggi negara telah diatur dalam Undang-Undang 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Pasal 13 Undang-Undang 12 1980 menyebutkan, Besarnya pensiunan pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan. Dengan ketentuan bahwa besaran pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun. Pembayaran pensiun diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal, maka pemberian dana pensiunnya dihentikan. Kecuali ia masih memiliki suami atau istri, maka akan tetap diberikan dana pensiun namun nilainya berkurang. Beban negara karena dana pensiun memang harus dikurangi. Hal ini bisa dimulai dari penghapusan pensiun untuk pejabat negara. Ada pun skema pensiunan pejabat negara seperti MPR, DPR, MK, BBK hingga OJK sebaiknya diberikan saat di akhir masa jabatannya. Kami sudah sharing information dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, dengan berbagai pihak. Bagaimana sih kalau para pejabat negara, baik yang dipilih oleh rakyat atau yang political appointee, yang dipilih oleh DPR, itu tidak lagi pendekatan pensiun. Deganti uang terima kasih atau tanda tali AC, itu adalah yang terbaik. Daripada ikut-ikutan menjadi bagian dari beban APBN kita. Dan saya yakin anggota DPR, BPK, MK, OJK akan setuju lah. Pasalnya sama seperti PNS, semua penghasilan yang didapatkan oleh para pejabat negara ini berasal dari kantong rakyat, yakni uang pajak.